Tiga orang itu harus out? Atau masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri? Menurut saya harus out. Harus out? Ya, memperbaiki diri Besoknya ulan Ramadan. Ya bisa, maksudnya Sari,ari,ari,ari,ari B and the Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kepala Suku Mojo Dan di malam ini, ini malam yang sangat spesial Karena jarang-jarang kami syuting malam hari Kalau gak penting sekali ya rasanya susah lah Dan memang penting, karena Mojo ini base-nya, kantornya ada di Sleman Dan PSS Sleman sepertinya sedang punya masalah besar Seperti yang banyak diketahui oleh teman-teman di berbagai media Dan terutama di Medsos Dan malam ini, saya harus ngobrol dengan yang pertama Mas Tonggos Halo, dia barusan meluncurkan buku Mas Tonggos Darurat ini dengan Mas Kartogeni Buku yang ditulis dari hati Dan satu lagi, sahabat saya Daru Supriyono Seorang lawyer, yang pang lawyer Saya kenal sejak dia SMA Karena waktu saya demonstrasi 98, dia masih pakai seragam abu-abu putih Sudah semester 1, hanya ranah bisa Sudah semester 1 ya? Angkatannya abu-abu putih, putih abu-abu Aku semester 1 Oh semester 1 ya Apa 97? Iya, iya, iya Angkatannya abu, sorry, sorry Dia semester 1 Daru ini juga salah satu orang yang saya tahu Termasuk di generasi awal-awal lah Di Slemania ya Tapi kemudian sempat puasa 10 tahun Lebih gak mau mengikuti Slemania Tentu ada alasannya tersendiri Dan karena gegeran ini Lalu Daru ikut turun tangan lah Terjun lagi Gawih geger meneh Sebelum kita masuk ke geger geden Mas Tongo, saya mau tanya Anda mulai jadi fans Perserikatan Sepak Bola Sleman itu gimana ceritanya? Ini mas, kalau aku tuh dari lingkungan rumah Karena aku sebenarnya bukan orang sini Bapakku orang Bangka, Ibuku Ngawi Kebetulan kami mengontrak waktu itu di Minomartani Terus sekitar rumah saya nonton PSS Tapi Anda kelahiran Jogja kan? Jogja Kota Jogja Kota Oh berarti dulu PSIN? Gak nonton bola sebelum itu Bahkan saya waktu kecil gak boleh Mengikuti sepak bola sama bapak saya Kenapa? Gak tau main bola gak boleh Terus teman-teman pada langganan tabloid bola gitu Bully-bully saya gak boleh Mungkin bapak Anda trauma Gak pernah cerita sih sampai sekarang Cuman tetangga saya waktu itu Mas Ghosi namanya Dia yang ngajak anak-anak sekitar saya Dia sekarang jadi Slemania Batavia Dia yang ngajak anak-anak sekitar untuk nonton bola Itu mulai nonton SD Mas Langsung ke PS Sleman atau PSIN dulu? Saya gak pernah nonton PS Sleman atau PSIN Saya nonton PSS Sleman Nomen klatur udah jelas loh Ini membuat keperbiayaan ya Oke sorry PS Sleman sih Saya harus direvisi dulu Yang bener perserikatan sepak bola Sleman atau apa? Perserikatan sepak bola Sleman ya Bener? Betul Berarti nyebutnya PSS? Ya Oke Tapi untuk menyebut itu PS Sleman saya gak pernah setuju Oh gimana? Kenapa? Karena ada Sleman sebagai identitas di belakangnya Karena kalau ini jadi Lampung pun bisa Sebenernya PSS Lampung bisa saja Harus ada Sleman Iya Kalau disebut PS Sleman Saya gak bisa menerima sih Kan ada Slemannya Tapi PSnya jadi terpotong Oh terpotong gak jadi satu Jadi harusnya Iya Anak seperti ini PSM Makassar Mnya itu kan juga Makassar Tapi terbaik PSM Makassar Sebetulnya saya itu selalu menyebutnya biasanya PSS Sleman Iya Cuma terakhir-terakhir aku baca di berita Nyebutnya PS Sleman Ya kebijakan yang gak bijak aja Mestinya nyebutnya tetap PSS Sleman Dan ahistoris Ahistoris saya setuju Udah keras nih aku Oke Urusan marwah ya Iya Karena seingat saya lagu Dengan lagu di stadion yang namanya PS Sleman itu cuma satu Padi malam jadak cerita Itu tuh Itu pun terjadi Apa Dilafalkan PS Sleman Hanya karena Benpas 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 disini Saya harus minta maaf Karena saya kan Mencarinya lewat berita Dan Lewat sejarah Jadi nyebutnya perserikatan Sepak bola Sleman Terus tak singkat PS Sleman Ternyata itu ideologis ya Iya Bagi teman-teman supporter Oke Oke Nyebutnya sekarang di obrolan ini PSS Sleman Iya Oke terus nonton PSS Sleman Kapan? SD mas Tapi aku lupa kelas berapa Ya Nunut Dulu Diteri-diteri masih ini ya mas Daru Ya Cacile bisa Nunut orang gede Diteri-diteri masih ini ya Diteri-diteri masih ini ya Iya Siapa dulu Beknya Arema Memancing keributan dengan supporter itu saya masih ingat Tapi saya tidak terlalu ingat mas Oh Jujur saja saya gak pernah punya ingat Karis Julianto Artinya Anda tidak mengalami fase sebagai supporter PSIM Tidak Tidak Kalau Undaru kan supporter PSIM dulu Iya Nek Aku itu idiom from father to son Itu ramah suk buat saya Karena bapakku membawaku nonton sepak bola dari TK Itu di Mandala Kerida dan Kerida Sono Iya Sampai tahun 97 Aku pokoknya jadi PSIM itu Dan generasiku Itu rata-rata Awalnya di kampung Kampungku di Cebongan itu Iya Kita Alumni Kandang Menjangan Tragedi Kandang Menjangan Ketika kita lawan Persisolo Kalah Kita tawur lah Hintrini dengan supporter Solo waktu itu Tawurnya di Kandang Menjangan? Enggak Tawurnya di Seriwet Dari Di Seriwet Dari Cuma kan Kita di sweeping Di Kandang Menjangan Di Kandang Menjangan Dicegatin terus Nah waktu itu sama mahasiswa-mahsif baru Gondrong Tatonan Pokoknya lengkap lah Cap jahat Kas orde baru itu Mana mahasiswa Jogja yang menurunin Soeharto Itu belum reformasi ya? Belum Menurunin Soeharto Wah Papua Papua Kopasus disana Masik toh Lebul Maksudnya Kopasusnya dari Papua Iya orang Papua Kopasus Banyak yang dari Papua Yang maju pertama Sebenernya gitu Aku melalui Jujur aku PSIM dulu Aku melalui fase jadi PSIM Terus murtad Jadi PSS Iya 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 Tapi dari SD aku sudah Nonton PSS Sleman Yang dari dia di Divisi 2B Naik ke Divisi 2A Eranya Mas Ares Mas Beni Mas Kocok Mas Totok Sampai ke Divisi 1 Akhirnya kepleset Kalau bahasanya Almarhum Bah Kidi Karena dulu memang PSS itu gak Waktu mau promosi gak pernah diperhitungkan Waktu itu malah Yang diperhitungkan Persekabah Badung Dengan pelatih dari Belandanya Tapi yang lulus malah PSS Yang materi lokal Dan itu di luar tigaan Akhirnya saya Sejak PSS Masuk itu Itu tahun berapa 2000 Tahun 2000 Ya 2000 Mbak Ndaru kemudian Jadi pindah ke PSS Ya menetapkan hati Sebelumnya Gambang selama tiga tahun Dari sejak 97 Pasca Pasca Tragedi Kandang Menjangan itu kan Saya jadi Nonton PSS Nonton saja Gak Gak pake Trauma dipukulin tentara lah Nah aku Ya enggak Kalau itu enggak Kalau trauma dipukulin tentara Enggak ngapain jadi aktivis Yuan Malah semakin Semangat Aku kan palingnya dulu gini Setting bentrok Orang Aksi ini kan Mesti aku Seting bentrok Aku males Karena menyalurkan Oke Darung kemudian Kalau gak salah kan Sempat jadi pengurus Slemania ya Ya Itu kok bisa sampai masuk ke dalam Kayak gitu gimana Kan ya Sporter ribuan Puluhan ribu Yang gak perlu jadi pengurus Kan bisa Itu mungkin Keuntungan Sporter PSS Sleman Bagi saya Menurut saya itu adalah Mereka itu Banyak Dari Kaum Pelajar Maksudnya Yang Berpendidik Pelajar Atau mahasiswa Paling orang Persentase ini 60-70% Ya dulu Kalau mau nonton Itu aku ingat Dibonbin Orang-orang Maksudnya Pionirnya Itu adalah Teman-teman Yang backgroundnya Kampus Kamu dari Atmajaya Berarti ya Aku ini kan Dijawil Teman-teman Cabul Karena dulu aku Cabul itu Slemane aja Bawang bulat sumur Udah lah Biar ini Semakin ini Movementnya Kamu bikin Atas nama kampus Akhirnya aku Nginisiasi teman-teman Atmajaya Terus teman-teman UII Basis kampus Akhirnya kan Rombongan orang Basis kampus ini kan Yang mewarnai Angkatan itu Karena Itu juga gak Sederhana itu Mas Kutut Waktu aku Kontradiksinya Dengan Konco-konco Sporter Tradisional Yang khas Waktu itu Berbasis kampung Iya Tradisional itu juga Gak Gak ini Friksinya Yuk Yuk asik lah Pokoknya Tapi gak bisa Dimungkiri Sebetulnya Setauku ya Karena aku dulu Sempat baca juga Tabloid-tabloidnya PSS Sleman Dari supporter Iya Bula PSS Sleman ini Supporternya Banyak yang dari Luar kota Iya Dari Udah dari Papua aja Banyak Dari Sumatera Banyak Banyak Student Banyak banget Student Mereka lulus Mereka itu Bukan terus Kembali ke Primordialnya mereka Iya PSS Sleman Itu yang Yang Apa ya Fenomenal menurutku Sampai sekarang Sampai sekarang Kulturnya seperti itu Kalau Mas Fogos Gimana tuh Riwayatnya Hingga akhirnya Bisa jadi Ini nih Mendirikan Ikut Mendirikan Saya denger-dengar Ada sedikit konflik Antara Slemania Dengan Brigata Kurva Ya banyak Bertahun-tahun Iya Tapi oke lah Itu kan sudah meredai Tapi Flashback gak apa-apa lah Untuk Untuk kenangan Jadi dari perjalanan saya Mulai menyukai PSS Diam-diam Di rumah Sampai akhirnya sama Fasinya ketika Kuliah Ketika kuliah Saya ngekos sama seorang teman Temannya teman malahan Lu anda ngekos? Iya Karena ya biasanya Mau free sex dan narkoba Biasalah Jadi saya memutuskan Untuk ngekos Football Tragant 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 Ya gitulah Cahnom Cahnom Nah kebetulan Teman kos saya itu Anak Ultras PSS Waktu itu Namanya masih Ultras PSS Iya Satu dari sekian Banyak komunitas di BCS Terus Saya ngekos sama mereka Mereka ngerti Saya juga orang Sleman Juga sedulu nonton bola Ya mulai diajak lagi Untuk nonton bola Lebih giat Karena gak hanya dipertandingan Dilatihan Dulu kan giat ya Slemanian Dan anak-anak Ultras itu giat Pagi, sore Giat sekali Bukan hanya Pertandingan Iya mas Latihan sore itu ditonton Itu living life Hidup Nah akhirnya Saya masuklah di Ultras PSS itu Dan kebetulan Ultras PSS Pindah ke selatan Terus ada beberapa komunitas lain Di selatan juga Yang akhirnya Maksudnya selatan ini selatan Kurva Tribun selatan Tribun ya Dan akhirnya Kembali kita jadi satu aja Akhirnya dibentuknya Dibentuknya Pertama kali tercetus Ya di kos-kosan itu Di kelopengan Sekarang udah dibusur Jadi kos putri Soalnya kemproh Kos lana Ngerti ya Soalnya dulu sering bikin smoke bomb Sebelum Ultras kan Sebelum Ultras kan sempat Namanya enggak BCS ya Ultras Ya dulu anak-anak Ultras aja Ultras PSS Bukan Bukan ada nama lain lagi Baru PCS Enggak Langsung BCS Itu ada Ultras Lalu ada Distrik Timur Ada banyak akhirnya yang Kita butuh nama kayaknya Untuk bergerak bareng-bareng Akhirnya dari nonton film Filmnya Ultimo Ultras Filmnya jelek Tapi waktu itu Orang-orang disana Pake kaos brigata Oh kayaknya ini bagus Jadi kebanyakan Orang Ultras ini Ya namanya saja Ultras Kebanyakan fans Sepak bola Italia dong Mungkin iya Karena pendirinya Bapak Gober dan Bapak GDT Satunya Milan Satunya Juve HCS ku kabe Seangkatan Lu kan seangkatan sama Mas Darul Bener-bener Tapi bapaknya es rumah Betul Kamu apa bro? Saya gak suka sepak bola Selain PSS Wih Ya apa Saya gak pernah nonton Sepak bola Indonesia Sepak bola luar Gak pernah Kecuali di Purcunan Karena kan gak bisa Milih-milih channelnya Tapi kalau Ayo kita mau nonton Final Liga Champions Kalau gak nongkrong Juga gak nonton Oke Sebagai kenangan masa lalu Kenapa sih dulu Kalian Agak sedikit bergesekan Ya beda pandang Man Darul tadi kan cerita Misalnya Basisnya kampus Dengan basisnya kampung Ada gesekan tuh Mas Iya Dari cara menunggu Distorsi Distorsi pemahaman Kita pahami Karena Paling tidak Teman-teman Singano kan Banyak referensi Referensi kan cenderung Lebih progresif Sementara yang ini kan sudah Zona nyaman Nah aku Dulu ya Seperti itu Aku masih ingat PS PS Sleman Itu Kultur Tour Pertama kali itu Kita friksi Yang ngeyel itu Teman-teman Basis kampus Aku Widek Sastra Dan teman-teman Basis kampus Kita mau tour Waktu itu Lawan Gelora Delta Sidoarjo Tour tahun 2000 Itu sama Almarhum Mas Wahyu Bahkan yang ketua umum Dan parangani Dilarang Ngerti Dewi tau Nek Cahkabus Dilarang Bukannya hands up Cari ini Akhirnya Hanya berangkat Puluhan orang Bahkan kita kaget Meeting point langsung Lempuyangan Berangkat Hanya disitulah Akhirnya Kultur Away Yang selama ini Di PSS Belum Terbang Familiar ya Familiar sama itu Iya Familiar Karena Wah Kita harus Dobrak itu Ini kan Sebenarnya Seperti Siklus aja Aku Aku secara pribadi Aku itu Gak ada Gak masalah Bahkan teman-teman Ultras itu Dulu Ada semacam Polisi dari Slemania Yang Seru mendekati itu Aku Karena aku memang Orang yang paling Bisa Nerima Kamu Jangankan dengan Ultras Kamu dengan Belajar musti Aja deket Aku Antitesa yang lain Aku Bahkan Aku Tiset Ultras PSS Terus Hoodie Barangki Aku Kan duwe Pas Daru itu Ikut di Trucknya Ultras Teruknya Ke Bantul Aku Tepat di Belakang saya Aku Mesti Singar Jadi Bagiku Tidak ada Yang abadi Hanya Perubahan Yang abadi Tinggal kita Enjoy Siklus ini Sampai Seperti Apa Yang tetap Adalah Realnya Adalah Kita Support PSS Yang paling Fundamental Nek Coro Nek Arnung Ging Ledeng Ngising Aku Prak Kaya Karena Ini Sesuatu Siklus Normal Bisa terjadi Kapan Gak Gak Ada Yang Bisa Jamin Mungkin Sorry Ideologi Ultras Bisa Juga Bisa Exist Nah Ini Bagi Orang Awam Mungkin Saya Wakilin Gimana Prosesnya BCS Menjadi Satu Klub Supporter Kelompok Atau Komunitas Supporter Yang Kemudian Menghasilkan Banyak Manifesto Koreografi Yang Bagus Bagus Dan Cam-cam Yang Luar Biasa Itu Gimana Caranya Referensi Mas Tapi Latihan Gimana Latihan Semua Itu Trial Dan Error Jadi Pertama Kita Bikin Kotak Kalo Bicara Koreografi Kotak Dengan Pola Pola Lama-lama Coba Dibesarkan Diluaskan Koreografinya Lama-lama Mencoba Gambar Lebih Rumit Pernah Kami Pernah Gambar Coba Gambar Gunung Dengan Awan-Awanan Dari Gabus Tapi Ternyata Jelek Oh Gak Dipakai Gitu-gitu Selalu Ya Sama Kayak Slemania Dari Kampus Datang Dengan Kayaknya Away Tour Ke Kota Lain Menarik Terus Spiritnya Sama Akhirnya Itu kan Jadi Kebiasaan Baru Terus Pola Yang Bersama Dari Kami Brigata Kurvasud Ini Tak Kenalkan Akhirnya Jadi Kebiasaan Baru Lagi Sepanjang 90 Menit Bernyanyi Berteriak Kalau Teman-teman Dari BCS Gak ada Capeknya Energinya Gimana Energi Utama Kalau Supporter Lain Ada Jedanya Ada Ininya Kayaknya Atmosphere Kalau Keberanian Menular Kata orang-orang Begitu juga Kalau nyanyi Dengan berani Keberanian Menular Tapi Daya Tahan Suara Stamina Kadang-kadang Orang berani Karena Malu Dia Berani Dia ikut Berani Begitu juga Dengan nyanyi Di stadion Menurut saya Jejarku Saya nyanyi Banter Aku Mulai Surut Akhirnya Nyanyi Walaupun Alon Tapi Tetap Bukan Alasan Untuk Berhenti Tapi Di sisi lain Aku Psikologis Masa Kita Tawuran Perombongan Berani Daripada Senggel Ketika Banyak Terumunan Akhirnya Terinfluence Mau tidak Mau Kalau kamu Kecuali Memang Niat Jadi Sesuatu Yang Lain Yang Aneh Annoying Ini Lombongan Tidak Apa Sorry Ini Minumnya Mas Daru Sama Ini Udah Di Ini Belum Minumannya Yang Memabukan Belum Tolong Disanyain Supporter Terutama Lagi Kalau Di Tribun Itu Apa Namanya Tenaga Itu Akrab Dengan Gula Nah Kita Tau Gula 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 Jadi Dibakar Kalau Ini Terbakar Jadi Malah Supporter Itu Slim Terbakar Aku Lama Sepuluh Tahun Numpuk Bir Kalau Daru Pengalaman Dipukulin Di Kandang Menjangan Gitu Mungkin Salah satu Yang paling Dia kenal Dalam hal Yang berbahaya Kalau kamu Waktu Di mana Di Jepara Di Jepara Yang paling Mengerikan Salah satunya Saya lebih Takut ketika Di uber-uber Supporter Solo Di Kemolong Oh Gitu Di Kemolong Pernah Saya lebih takut Karena Saya puterbalik Kan Semua rombongan Itu puterbalik Di Pompensi Terus Bis saya itu Kebetulan Saya ikut bisnya Distrik Timur Itu terakhir Dan Ketika Ngingok Ke kaca belakang Itu Sudah Kelap-kelap Pedang Itu Saya lebih Horor Daripada Di Jepara Sebenarnya Karena Di Jepara Otak Kecil Saya bilang Wah ini Menang Oh Menang Gimana Menang Nembus Maksudnya Memulang Tapi Kalau Di Gemolong Belum Tutup Kalau gak salah Di Jepara Itu kan Hanya sekitar 50 Mobil Akhirnya Yang berangkat Lebih ya Yang dicegat Bahkan Dicegatnya Waktu itu Kalau gak salah Dari Magelang Udah dicegat Ya Karena Habis Perang Dengan Magelang Maksudnya Aku Yang PS Pengalaman Di PSS pun Yang horor ada Sama Ketika kita Mendegradasikan Persebaya Waktu itu Tambak Sari Selesai Kita Berangkat Naik Oh Bis berangkat Itu tidak Full AC Kurang full AC Pecah Itu sering terjadi Itu Bagian Dari Nganu Jadi malah Banyak yang kelewat Lupa ya Mas Ya Sering Bagian Lebih Sering Mana Sepak Bola Gak pake Tawuran Walaupun Tawuran Dalam arti Minor Hanya Cukma Segera Bandeman Terus Selesaikan Banyak Juga Gak Diterusankan Sampai Diluar Sebetulnya Lebih Sering Mana Dame-dame Saja Dan Ada Konflik Dengan Supporter Lain Saya pribadi Lebih sering Lupa Mas Karena Menit 60 Ke atas Saya Pasti Pasti Sudah Sudah Bukan ini Untuk Ingat-ingat Partai Partai Ini Berapa Berapa Saya Sulit Lupa Sulit Ingat Oke Kita Mulai Masuk Ke Materi Yang Inti Dari Sebetulnya Apa Yang Terjadi Dengan PSS Leman Hari-hari Ini Mas Kemudian Tagar Dejan Out Ini Kali Kedua Yang Kali Pertama Di Piala Men Pura Oke Lalu Pelatih Bilang Apa Namanya Agak Terselamatkan Beri kami Kesempatan Beri kami Kesempatan Ini Filosofi Sepak Bola Sedang Kita Transerkan Oke Pemain Baru Berkumpul Dan Banyak Ekskusenya Oke Yang Mana Itu Diulang Lagi Di Kompetisi Kali Ini Kamu Minta Waktu Sudah Dikasih Waktu Kamu Ekskus Oke Liga Terus Ada Poin Bahwa 6 Pertandingan Targetnya 10 10 Poin Itu Semua Mentah Poinnya Cuman 5 Terus Mainnya Buruk Sekalian Terus Arthur Yang Performanya Dipertanyakan Tetap Dipasang Terus Semua Itu Akhirnya Menumpuk Terakumulasi Bahkan BCS Akhirnya Dengan Official Bilang Yang mana Di Biala Menporo Enggak Sebelumnya Setahun yang lalu 21 Maretan Kalau 21 Maret 2020 Kalau enggak salah BCS Sudah mengeluarkan 8 statement Ya itu Tuntutan Ya itu Berarti tahun lalu Ya tuntutan Itu semua Tuntutan yang Kayaknya Belum terselesaikan Sampai sekarang On progress Menurut Menurut Keterangan terakhir Enggak Saya mau gini 8 tuntutan itu Muncul karena apa Karena itu Kewajiban Liga 1 Itu semua itu Normal aja Normatif Itu normatif Jadi soal Pembinaan Akademi Ya itu kan memang Harus punya Tapi di Sineman Enggak Menurutannya Itu belum Belum Terjadi Makanya dituntutkan Oke Tuntutan buruh Normatif Biasa aja Semua tim harus punya Semua harus punya Ngomong Deklari Tapi kenapa Harus dideklarasikan Menjadi sesuatu yang penting Karena tidak disegerakan Tidak disegerakan oleh Pemilik sebelumnya Resim sebelumnya Ya sukeno Tidak disegerakan Dan Tidak ada keterangannya Jalan apa enggak Mulai apa enggak Tapi perlahan-lahan Itu sudah mulai dipenuhi Dipenuhi oleh Pemilik yang baru Resim yang baru Tapi pemilik yang baru ini Tetap Anda protes Ya Karena itu yang bohong Saat itu Orang-orang protes tentang Batata Walaupun Ya pemain boleh siapa saja Yang penting PSS kan Ya Tapi ya mempertanyakan Ini pemain Bagus Bagi saya pribadi Dia pemain paling baik Di squad musim lalu Iya Tapi ketika keluarkan Ya dipertanyakan aja sih Terus muncul filosofi Tapi hanya berhenti di filosofi Filosofi ini Apa ke piye ini orang-orang Jadi hanya memunculkan Satu istilah Filosofi Terus orang-orang semua bingung Filosofi ini apa Itu saja masih bingung Terus Sudah itu berlalu Oleh keadaan Dimaafkan oleh pandemi Terus jaman lagi Terus muncul ide untuk Member berbayar youtube Itu protes pertama saya Pada rezim ini Member berbayar youtube Untuk konten-konten eksklusif Itu saya yang pertama protes Tapi BCS punya youtube lebih bagus Ya itu kan karena ada teman saya disana Oh tapi ada kebijakan itu Beli menu yang biasa Padahal di Ice Roma itu Itu ini loh Sukarela loh Saya untuk mendukung Ice Roma itu kan Ikut nyumbang Tiap bulan itu 5 dolar Padahal TV Ice Roma itu ya Boleh bisa ditonton siapa saja Iya gitu Imbang karena aku merasa ada keterikatan Alah 5 dolar Betul sekali mas Sepak bola itu kan separuhnya derma menurut saya Atau gak separuhnya lebih Kalau mau bilang ya supporter berangkat kesini Siap Emang dibayar Betul Kerugian ini yang nanggung juga supporternya sendiri Dan gak ada sepak bola tanpa supporter Ya Dan Nge-nge mas Justru nge-nge Dari bagian supporter ini Adalah bagian yang Dari Dari sepak bola sih Sebenarnya Tidak boleh kita itu sangat realistis Kalau pasti kita Basisnya gak realistis Oh iya Namanya supporter itu pasti gak realistis Contoh konkret Kemarin teman-teman Itu Sleman fans Ke Bandung Gak masuk akal Seribuan orang Berjamaat Mengarap misu-misui manajemen Mabuk bareng Ngetoknya duit Raha masuk akal Kondisi pandemi Kau gini Itu rasional Raha mungkin kejadian Makanya Marwah supporter Itu Girohnya Yang nengkono kuwi Tidak rasional Kalau kita disuruh rasional Kalau aku rasional Ngapain jadi supporter Aku kalau mau rasional Yang jagonya M.U. Kayak kamu Atau Juventus Aku kan rasional Jago Juventus Raha urusan ku Loh Enggak aku Aku gak ngomong kamu Aku gak ngomong kamu Aku kalau mau rasional Kan gitu Jago ya Yang sekarang lagi bagus Sliverpool Dan kalau Kalau tuntutannya itu Yang terbaik Ya itu sudah lazim Namanya supporter Yang maunya yang terbaik Karena sepak bola tanpa supporter Gak bisa Kayak Tumbuhan tanpa tanah Iya Sayur tanpa garam Karena lo bising Nanggung Nanggung Kayak tanaman tanpa tanah Gak bisa hidup Mediannya apa Sayur tanpa garam Yang sehat Sehat Tapi ada plusnya Tapi ngomong-ngomong Tendarun Tidak Sabotase Aku mengandung Kalau diurus Tidak kutip Ini Ini Stadion Tanpa Rumah Hantu Stadion Tanpa supporter Stadion Rosokan Tak berguna Untuk alasan yang sama Saya selalu pulang ke Trisati Jadi waktu protes Setelah ada penangkapan Saya nemenin teman-teman Di Apa itu Ditahan di mana Polsek Polsek Saya setelah itu Kita semua ke Trisati Oke Nah Disitu saya bisa Ngerasa Wah Ini Dan untuk alasan yang sama Ketika kemarin ada Bingar-bingar Oleh manajemen yang sekarang ini Saya ke Trisati lagi malam-malam Sama Oh gitu Bahkan sekarang Tiap minggu Ke Trisati Bahkan sudah Tularkan dengan anakku Untuk apa Sebetulnya Itu harus Bahasaku Aku harus Ziarah Ini kita Kita gak boleh Historis Oke Identitas kita Awalnya disini Suka tidak Suka Ini orang Jawa Ini hari-hari Ini ada 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 yang di Tapi Ini rakyat Dilang Marwah ini Rindu gak Ngomong-ngomong Ini biang Ini Jadi Jadi Dalam artian Ini wujud kalimah Kencintaanku Ke PSS Aku Aku gak ngerti kok Aku gak ngerti kok Aku Dicek Nenggong Social media Aku berapa kali Bahkan aku aja Anak Ustaz doktrin Konteks ini Rana demokrasi-demokrasi Sama Aku Romanista Sama kali Apa demokrasi Ini Jangan kamu doktrin Ini urusannya Bukan urusannya Demokrasi Sepak bola Bahkan Teman saya menulis ini Karto Geni Dia priwet Di Tridadi Oh ini menikah Karto Geni bukan orang Sleman Iya Dia orang kota Sorry Ruh Sebetulnya soal Persoalan-persoalan Miss Management Ini kan Kalau aku perhatikan Sudah sejak lama Bener gak sih Ya Kalau Miss Management Dalam Takaran wajar Menurut kita Itu ya Oke Tapi Kalau Miss Management Itu By Descent Untuk seolah-olah Ini Miss Management Atau Dalam bahasa hukum Ini Sekeawal Seono niat Itu yang Tidak bisa kita terima Sebentar Oke Aku bisa mengerti Miss Management Di taraf tertentu Bisa kita Ini ya Bisa di Toleransi Toleransi Bapannya kita ngebit Pemain idaman ini Ternyata Harganya Dengan kemampuan finansial Kita gak Wah Kita anggap itu Miss Management Berarti Mereka Tidak Tidak Pas Itu masih bisa Ditoleransi Tapi Kalau By Descent Itu maksudnya apa Maksudnya Secara fundamental Konteks Ini Pemanu Yang disampaikan Mas Tongo Sebelumnya Itu Setelah akumulasi Ikut Tadi yang disampaikan Ditrigger oleh Statement Seperti itu Apa tuh Statementnya Kan Biar jelas Statement Akan ada Wartana Untuk pindah Homepage Itu jelas Sangat Melukai Sangat Melukai Menginjak-injak Harga diri Dan martabat Menurut saya Kenapa Sampai keluar Statement itu Menurut kalian Karena tidak tidur Menurut pengakuan Yang bersangkutan Oh ya Tidak tidur dua hari Ketika di telpon Bu Bupati Padahal ya Saya percaya ya Saya Saya percaya Orang yang gak tidur Dua hari Kata-kata yang terucak Bukan itu Hoam Bukan untuk mengusir Klub yang dia urus Bukan Pasti hoam Kalau gak Dua-dua hari Artinya tetap Sebetulnya Statement itu Menurut kalian Valid Itu Memang ekspresi Emosi Dia Di bawah Di bawah Alam bawah sadarnya Alam bawah sadarnya Begitu Sempat terpikir Pasti Karena opsi apa Yang memuntukkan itu Selemah-lemahnya Iman Itu kayak Kalau orang pacaran Terus marah Dikit minta putus Padahal gak pengen-pengen amat Tapi kamu mikir Berarti Probabilitasnya Atau Setidaknya Tidak etis Dikeluarkan Dalam kondisi Dalam kondisi apapun Itu terlalu soft Bagi kami Tidak etis Hukumnya Tidak Haram Clear Fatwani Tapi Tapi Itu dicabut Kalau itu dicabut Dan minta maaf Selesai dong Mestinya Kata-katanya Bisa dimaafkan Tapi sakit hatinya Yang obati siapa mas? Persis Tapi Tapi Itu kan gak sehat bro Kalau orang Sudah minta maaf Oke Tidak mungkin terlupakan Tapi Berarti ada yang lain Bukan hanya sekedar itu Orang suci Holy man Kita supporter Untuk terus Terus memaafkan Mohong Itu juga Bukan gak sehat loh Sekedar itu Atau ada yang lain Ini Aku sederhana Ini itu Yang ngomongkang Suto ngang noyo Yang ngranduwe Kemampuan Kapabilitas Kewenangan Yang melekat Dengan dirinya Ikhlas kita Itu Positioningnya Dia kan clear Apa yang dia ucapkan Sebenarnya Sudah terukur Dan itu Didepan ini Depan publik Dan dia pasti sudah Mengukur Mengira-kira Memperkirakan Seperti apa Konsekuensi Akibatnya Gak mungkin Level seperti Dia gak Memikirkan itu Atau kebalikannya Kalau dia tidak mengukur itu Berarti gak kompeten aja Persis Maksudnya itu Jadi mau Bolak-balik sisinya Ini supaya gak jelas Supaya makin jelas Dia yang dimaksud Ini siapa Ya Marco Garcia Direktur utama Maksudnya Direktur utamanya Mister Marco Garcia Yang mengeluarkan itu Di depan publik Dan membuat Teman-teman Supporter Marah Saya marahnya Sampai hari ini Sama Artinya Sebelum itu Sudah marah Gara-gara apa Gara-gara Berbohong terus aja Apa misalnya Filosofi Oh filosofi Yang gak dipahami itu Yang tidak menjelaskan apa juga Ism yang mana Yang kamu bawa Kedunnya Kalau saya lebar Ini adalah filsafat Coba Coba ngobrol sama Marco Mungkin lebih nyambung Ngomongnya guru-guru besar Filsafatnya Saking saya gak nyambung Saking saya gak nyambung Ngobrol sama Marco Saya bikin monolog Itu saya juduli Bahasa Spanyol Ya karena namanya Marco Paolo Garcia Tak kira orang bisa bahasa Indonesia Makanya monolog saya judulnya Contra Piedra Melawan Batu Bahasa Indonesia Tak juduli Spanyol Judulnya Tapi monolognya Iya Bahasa Indonesia Tak kira orang bisa bahasa Indonesia Tapi apakah Marco itu Kepala Batu Menurut saya Iya menurut saya Karena sejauh teman-teman Menyampaikan pendapatnya Apalagi yang akar rumput Jawaban dan statementnya Hanya muter-muter aja Dan gak menjawab apa-apa pun Retorika Dan cenderung bicara lebih cepat Hanya untuk membuat kita lupa Apa yang dia ngomongin sebelumnya Oke Kalau aku pindah ya Nanti kalau kurang Atau aku keliru Direvisi Ada tiga orang yang Seolah-olah kemudian Jadi bat Sasaran tembang Marco Latihnya Si Dejan Dan Arthur Pemainnya Bener Atau ada tambahan yang lain Enggak sih tiga Tiga itu Oke Marco soal manajemennya Dan lain-lain Apa misalnya Segala macam turunan nih kan Ya ketika Ada frustasi Bahwa permainannya buruk Hasilnya jelek Permainannya buruk Menang ya Mesti ada yang memaafkan sedikit Tapi permainannya buruk Hasilnya jelek Maka kita Nimbak Pelatihnya Padar Lalu kan pasti ada Teman-teman melihat Sepanjang permainan ini Siapa yang mainnya Statistik Puncullah Nama Arthur Karena Ken Raja Jalanan bal Ternan kita Kita atau pancen Nggak ngerti Karena aku juga Nggak bisa main bola Secara tenis kita Tapi kita bayangkan Kira-kira aku main bal Ya main kayak Arthur Bentuknya Jadi ngumpan Umpan kayak balik Melayu ya Keselip Lalu sekarang kan Statistik Kisah Kelihatan ada temannya Sedang Sedang Didekati oleh lawan Malah diumpan Nah gitu-gitulah Ya akhirnya Direp Kesalahan amatir Kita Ini aku main bal Ya main kayak Nah ketika Ketika orang mempertanyakan Kenapa dia masang Arthur Bal Balanoto didak Di malam sebelum kalimat Bahwa akan memindahkan PSS itu Ke home page lain itu Malam sebelumnya Marco kan melindungi Arthur dengan bilang Ya lihat statistiknya dulu Sementara Sudah berapa pertandingan Ke belakang Statistik Arthur itu diolok-olok nasional Oleh statistik yang jelas Kok ini orang yang main bal Bahkan pembawa acara Yang bebas kepentingan Bahkan bukan hanya Supporter PSS Dan pandit-pandit Football yang lain Pandit nyebut merek itu Enggak Pandit-pandit Orang-orang pandai Betul-betul Gak apa-apa nyebut merek Oh ya weh Saya tak nyebut lah Menurutmu Tiga itu Ini aku analogikan Tiga nama itu Seperti dulu Isu kita bersama Ketika Melawan Orde Baru Suharto kita jadikan simbol Sebenarnya banyak Problematikanya banyak Cuma kalau kita untuk menggampangkan Menganul Iki kaman enemy kita Ya ini representasinya Untuk memudahkan Iki loh Sasaran tembaknya Iki Biar anak panahi Langsung Tepat nih sasaran Rasa Mbak Adara Iki Iki Rampung ya Paling gak Kita agak Ya itu Ujungnya muaranya Situ Semua Kalau Dejan Menurut kalian Memang tidak berprestasi Tidak Tidak kompeten Karena dia bisa diintervensi Untuk masang Artur terus Oh Persis Itu yang fundamental Terlepas bahwa strateginya Butuh proses dan lain-lain Tapi gue bisa diintervensi Yang mana aneh Oke Tapi ngomong-ngomong Siapa sebenarnya Artur ini Ya Artur Irawan Lu bisa tahu Malaga Espanyol Kenapa itu Kok bisa Dipasang Dalam posisi Semua orang tahu Dia tidak kompeten Ya telisik Punya telisik kan Ibunya Salah satu pemilik saham Katanya Gitu ya Katanya Kalau menurutmu Gimana Artur Artur itu Samping Malaga Pernah trial Di Manchester United Manchester tertarik Oh tertarik Beritanya Beritanya Tapi Tapi Kalau kita lihat CV-nya Main Liga Indonesia Mana Tosink Dalam Tanda kutip Dia berat Running Running Bener Persibaya 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 Sampai 90 menit Total bermain Ya Kayak Ngomong-ngomong Di Di Comparing Posisi Ini Stok Pemain PSS Ketika Bertanya Siapa Artur Ya itu Pertanyaan itu Tanyakan Yang urusan Teknis Direktur Teknis Sama Coach Kenapa Ini Dipasang Terus Dan Siapa Dia Ini Enggak Mau Setan Belang Hantu Belau Siapa Yang penting Squad Yang main PSS Berkompeten Dan Bermain Dengan Hati Rampu Selalu Bisa Dimaaf Berdarah Darah Berdarah Serkiler Mas Tapi Ini Kan Rana Opsi Mas Elek Lemen Ranggu Hati Apa Kasaran Rana Pilihan Dan Berarti Menurut Teman Daru Maupun Mas Tonggos Tiga Orang Itu Harus Out Atau Masih Ada Kesempatan Untuk Memperbaiki Diri Harus Out Memperbaiki Diri Besok Ulan Romadun Ya Bisa Memperbaiki Diri Selalu Boleh Untuk Semua Umat Manusia Sini Bukan Tempatnya Untuk Coba Karena Reasoning Ini Sudah Liga Pak Kalau Ini masih Turnamen Kemarin Nambung Tadi Yang Sampaikan Mas Tonggos Ada Oke Ini kan Warming Up Tiga Orang Itu Out Harga Mati Buat Saya Iya Dan Buat Teman-teman BCS Kalau Tidak Apa yang Akan Dilakukan Belum Tau Nanti Kalau Tau Dikira Punya agenda Dikira Ditunggangi Bahannya Belum Tau Mesti Ditunggangi Hati Nurane Yang Luhur Untuk PSS Ditunggangi Ngopo Aktivis Berpengalaman Ditunggangi Kalau ada Channel Nonsen Gak ada Kesempatan Lagi Buat Marco Deja Dan Arthur Buat Minyak Angin Wira Coba Coba Ini Dignity Saya Coba Coba PSS PSK Tunggu Apapun Apapun Coba Coba Kecuali Dia pernah coba-coba Di tempat lain Dan berhasil Tapi training corte Kan tidak Badak Lampung Yang remok PBR Yang boh Ini Kalau ketiga kalinya Masih dimaafkan oleh Banyak orang Aneh banget Salah pilih lawan Artinya Kalau tuntutan itu Tidak dipenuhi Itu Besar kemungkinan Mungkin BCS Dan Sporter lain Memboykot Ya Aku Belum bisa Bilang itu Kecuali ada Forumnya Kalau di BCS Tapi Ya bisa Karena itu Harga mati kan Berarti sudah Tidak ada Negosiasi Mungkin saya akan Bakar diri Kan bisa aja Kalau kamu tidak keluar Saya bakar diri Saya akan Boykot Bayar Tapi tetap Nonton masuk Bayar Waktut Tapi menurut Kamu Kamu dulu deh Bagaimana Cara memperbaiki PSS Sleman Menurutmu Ini memperbaiki PSS Sleman Menurutmu Satu tarian Nafas Semua Stakeholder Harus sama Visi Dan misinya Itu harus Sinergis Ada distorsi Orang ini Ini ibarat Timbangan Bebek Ini Kalian Pak Paling Orang selama-lamanya Ketemu Tengah-tengah Ini kan Paralel Stakeholder Sporter Dan yang lain Yang ini Yang ini Ujung ini Orang ketemu Bisa Diindikasi Dengan statement Itu Karena itu Menentu Hal Yang paling Dignity Yang Paling sensitif Dalam Dan dia Aku pikir Dia tahu Kalau itu Sisi itu Di ini Ya sudah Dia mau tes ombak Mau berselancar Menggertak Sebetulnya Tidak ada ya Dengan tim-tim sebelumnya Kan tidak Stakeholder Seperti kita Tidak ada Yang semasif ini Lakukan Perlawanan Dan ini Baru permulaan Mas Ini baru permulaan Saya Sepuluh tahun kuasa Ya apa-apa Untuk kecintaan PSS Saya simpan Di hati Tapi ini Saya akhirnya Mudari janjiku Dengan orang Rumah Keluarga Aku Tegolorone Ngerat Tegopati Karena ini Berlebihan Selain Tiga orang itu Out Gimana cara Membenahi PSS Sebenarnya Sesuatu Normatif itu tadi Di Aplikasikan Oke Yang 8 Termasuk 8 Termasuk 8 Termasuk 8 Termasuk paling sederhana Kalau ukurnya gampang Di implementasikan Kalau tidak maksimal Ayo dievaluasi Oke Itu Wes Paling tidak Selemah-lemahnya Iman Itu saja Ngu ngukur Keseriusan Wang Domain PSS ini Semua pihak Kan Lapan Tuntutan Polistik Pembinaan Usia muda Sarana Prasarana Bisnisnya Seperti apa Kalau Mas Tonggos Misalnya Diajak diskusi Ada gak Nama-nama Tertentu Yang Cocok Untuk Menggantikan Marco Maupun Kalau Arthur kan Tinggal dikeluarin aja Misalnya Tidak tahu Saya aja gak pernah Nonton Bola Masuk aja Saya harus Tanya Teman saya Ini apa Orang Sebelumnya Main dimana Saya gak pernah Kalau menurut Kamu deh Yang Direktur yang Oke Di sepanjang Sejarah PSS Liman Itu siapa? Almarhum Pak Parci Almarhum Pak Parci Tertama aneh Menjebak Enggak Artinya Itu bisa jadi Benchmark Ya Tolok ukur Artinya PSS Pernah Punya seorang Direktur Yang Kalau ada Direktur penggantinya Marco Ini bisa jadi Benchmark Kira-kira Kalau aku jadi Direktur Akan Seperti ini Boleh Sama Tapi gak boleh Di bawahnya Minimal Benchmark Oke Kalau boleh tahu Almarhum itu Apa yang membuat Memu Merasa Itu Contoh yang Baik lah Saya Terlibat Pembicaraan dengan Pak Parci Gak banyak Karena saya Orangnya Jarang keluar Agak mageran Untuk Rembukan-rembukan Saya jarang terlipat Tetapi Kesempatan saya 3-4 kali Saya ngobrol Dengan Pak Parci Saya itu Ngobrol sama orang Yang suka PSS Yang cinta PSS Menurut saya Syaratnya itu Sebenarnya itu aja Berarti Marco Tidak cinta PSS Marco statement Apapun itu Ini bukan kalimat Orang cinta PSS Ini orang kerja aja Orang kerja Semalam Saya kan Ikut di diskusi Di Twitter Di Space Teman-teman Di Batas Pagar ini Dan 976 Di waktu sebelumnya Di malam yang sama Marco itu Ngeluarin statement pribadi Di Instagram pribadinya Bahwa Banyak 14 menit Yang panjang Salah satunya Ketika Teman-teman Kesana Itu sudah disiapkan Panggung Dan lain-lain Seolah-olah Ini settingan Dan sebagainya Itu aja Melukai saya lagi Kenapa? Ya orang Karena teman-teman Berangkat itu Organik sekali Dari rombongan yang ini Berangkat sendiri Disusul Oh kayak mangkat Aku sak janu Pengen mangkat Tak melu Tanpa Koordinasi yang Yang betul-betul Koordinat Jadi semua orang Yang marah Waktu itu Ya berangkat aja Terus sampai sana Dituduh bahwa Ini semua sudah disiapkan Dalam gerakan Yang masih Dan itu Berarti dia Menyetting itu Seakan-akan Memang ada gerakan Yang saya baca Begitu Ditunggangin oleh Pihak-pihak luar Saya tadi mau Menyanggah Itu dalam Rangkaian tweet Tapi Kerjaan saya Tadi baru Jadi nanti Saya lakukan Nanti setelah pulang Dari sini Ada poin banyak Mas Artinya Berarti mereka Berprasangga buruk Nih Maksud itu Itu dia Negatif thinking Berarti Disan Dan ada kalimat Saya dengar Bahwa mereka datang Untuk Mengatang-ngatai saya Yuk Ya itu Satu dari sekian Yang lebih besar Kami datang Menuntutmu Pertanggung jawabannya Itu Pada kalimat Pada kalimatmu Ingin memindah Home base Gitu aja Mas Kalau Ndaru Ada ini Bayangan Pelatih Yang cocok Aku itu Orang yang Mungkin sama Kayak Tonggos Aku lebih suka Neng Domenku Supporter Ya Itu positioning Maksudku Itu adalah Posisi Di batas pagar Sudah Posisi Kalau di dulu Keperbayaanku Bisa Aku orang Yang gak pernah Ada Aku yang anggap Aku sebagai supporter Gagal Mana ngomong Aku supporter Aku itu Samping di Atma Jaya Bikin Kampus Aku di kampung Ini Ini inisiasi GK Garis keras PSS Iya Kampung Yang terkenal Maksudku kan Selalu aku Di posisi Aku Di sini Kenapa Aku lebih Enak Di sini Karena Aku Cah tata Negara Aku Maksudku Karena Konsekuensi Dan tanggung Jawa itu Berat Sederhana Dan aku Merasa Tidak punya Kemampuan Di Supporter Itu Justru Posisi Yang paling Mulia Bebas Kepentingan Apapun Karena kita Kepentingannya Hanya satu Hanya Dan untuk PSS Aku Support Itulah Namanya Supporter Supporter Seperti kasih Ibu Hanya Memberi Harap Kembali Nanti Yang ngutip Statement Ya Seperti itu Kembalinya Ke kita Itu Sesuatu Yang Absur Apa Bahkan Main Kala Asal Main Dengan Hati Kita Sudah Ikhlas Seperti Ibu Kita Sebenarnya Analoginya Seperti itu Ketika itu Tidak Tidak Dipenuhi Aku Lebih Tondong Siapapun Figure Ada orang Yang lebih Berkomenten Yang penting Membawa PSS Ke arah Yang lebih Baik Itu Harga matinya Disitu Kira 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 Kan Kita Tetap Main Kira Kira Apakah Aspirasi Teman Teman Ini Akan Diakomodasi Oleh Para Apa Istilahnya Kalau PSS Sleman Komisaris Atau Apanya Kira Kira Pengambil Kebijakan Kira 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 Menurut Anda Gimana Kira 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 Harapan Itu Sama Iya Boleh Kira Kira Dicampur Harapan Harapannya Kan Iya Tapi Kira Kira Melihat Kebebalan Otaknya Enggak Sulit Tapi Bupati Sudah Sempat Mengeluarkan Statemen Ya Bupati Sebagai Bupati Administratif Di Sleman Bupati Kan Tidak Mengeluarkan Dicampur Ya Tapi Kan Bisa Didorong Untuk Mengambil Kepijakan Mendorong Tapi Pengambil Kepijakan Bukan Bupati Betul Saya Enggak Peduli Pengambil Kepijakannya Di Manajemen PSS Itu Bukan Pemimpin Administratif Kabupaten Sleman Ketika Urusan Pajak Rizinan Ya Mungkin Bupati Ketika Statement Tapi Suara Seorang Bupati Ketika Ikut Misalnya Mendukung Supporter Tentu Akan Punya Power Cuma Kan Kembali Lagi Dicampur Bukan Bupati Setuju Kita Realistis Bukan Realistis Maksud Gini Aku Tegas Tegas Aku Pribadi Ketika Kita Minta Baik Baik Tidak Diberi Kita Rebut Dulu Baru Kita Minta Turun Baik Baik Turun Kita Rebut Ini Daru Sudah Menguarkan Pernyataan Yang Sangat Keras Keras Gak Ada Yang Luna Ini Urusan Dignity Gak Ada Dan Katanya Teman-teman Slemania Tua-tua Sudah Mulai Turun Gunung Juga Bukan Satu Dari Satu Dan Tuntutannya Seperti Itu Harga Mati Ini Semua Potensi Semua Stakeholder Semua Yang Merasa Memiliki PSS Justru Ini Bulan Madunya Bulan Madu Ini Momentum Sebenernya Aku Terima Kasih Haru Haru Manajemen Singkobrok Seperti Ini Akhirnya Membangunkan Alang-elang Jawa Yang Lama Hingga Kita Kembali Sama Ketika Belanda Membonceng Nica Persis Itu Membuat Laskar Laskar Seluruh Indonesia Itu Tidak Terorganize Memang Karena Panggilan Karena Kita Panggilan Akhirnya Malah Gak Ngerti Akhirnya Dari Sosnet Oh Si Ini Akhirnya Dejavu Yang 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 Progressive Revolutioner Romantisme Progressive Revolutioner Kata-kata Aku Serem Banget Bahkan Kalau Aku Pribadi Pilihannya Untuk Mereka Cuma Dua Anda Berhadapan Dengan Kami Atau Berbaris Di belakang Kami Satu Barisan Cukup Biar sejarah Nanti yang akan Mencatat Positioning Kita Kalau Sama Dan Hanya Untuk PSS Pasti Kita Sejarah Mencatat Tapi Dalam Sebuah Organisasi Termasuk Organisasi PSS Seleman Dalam Konteks Ini Management Itu kan Biasanya Tidak Monolitik Tidak Orang Satu Pemikiran Semua Kira-kira Ada gak Orang Yang Setuju Dengan Seluruh Protes Yang Diberikan Kepada Para Supporter Mapping Saya Tidak 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 Jujur Ada Yang Ketemu Dengan Saya Tidak Menurut Saya Itu Pragmatis Saja Karena Ketemu Saya Jawabannya Nyari Aman Pasti Belum Teruji Mas Misalnya Nyari Aman Kira-kira Kita Perjuangkan Aku Sama Dengan Tuntutan Teman-teman Supporter Cuma Aku Tidak Bisa Apa-apa Itu Kalau Dia Memang Serius Dia Pakai Hati Dengan Positioning Dia Di Organisasi Itu Ketika Mereka Internal Rapat Atau Apa Atau Kalau Putusan Hakim Yono Disending Opinion Saja Tidak Ada Aku Tolak Ukur Itu Jadi Jangan Memberikan Harapan Palsu Dengan Kami PHP Cukup Aroh Mbak Mbak Masuk Aroh Bal-balan Jadi PHP Kan Sedihkan Aku Tidak Tau Aku Pada Ini Mutus Cewek Saya Tidak Siapa Yang Berhak Untuk Mengeluarkan Marco Dari PSS Leman Siapa Yang Bayari Marco Mas Berarti Tidak 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 PT Kan Keputusan Tertinggi RUPS Halal Seperti Strategis Ya Rapat Umum Pemegasah HAM Siapa Itu Komposisinya Clear Bisa Dicek Di Dersen AHU Kementerian Hukum Dan HAM Ya Kamu Kan Udah Ngecek Siapa Siapa Ya Adalah Nanti Aku Buka Aku Menyimpan Amunisi Stamina Kita Masih Panjang Ini Permulaan Saya Keluar Sini Nanti Ngojok Nggak Undang Kita Lagi Artinya Daru Sebetulnya Sudah Tahu Bahwa Ini Akan Panjang Kita Mempersiapkan Untuk Bahkan Kemudian Terburuk Panjang Kalau Pendek Sana Staminanya Ya Syukur Aku Tampai Nyambut KW Anak Bojuku Meneh Ganggu Banget Keluarga Aku BJS Juga Berpikir Ini Akan Panjang Proses Ini Ya Oke Tapi Sepanjang Panjangnya Supporter Itu Sampai Mati Pasti Lebih Tuat Supporter Pewaris Abadi Klub Adalah Supporter Ya Julang Ulang Terus Masih Betul Pewaris Abadi Klub Siapa Yang Punya Hubungan Nas Nasab Jelas Dengan Klub Ya Kami Apalagi PSS Leman Itu Secara Historis Kan Mirip Ice Roma Berasal Dari Klub Klub Kecil Perserikatan Ya Manajemen Pemain Datang Sili berganti Supporter Kan Betul Ya Di Sejarahnya Setiap Kali Terpuruk Siapa Yang Angkat Lagi Mas Betul Dan Kalau Di Ini Saya Gak Tau Sipap Boleh Yang Lain Bahkan Seorang Francesco Totti Pun Dilempar Telur Oleh Supporter Dia Itu Bilang Ya Itu hak Mereka Dan Saya Menerima Ketika Beberapa Kali Pemainan Tim Buruk Ya Oke Oke Saja Mereka Memang Roh Kami Dan Kalau BCS Sendiri Punya Pengalaman Untuk Legawa Mulai Dari Liga Tiga Waktu Dulu Kemungkinan Terburuk Waktu Dulu Membeli Kocukeno Dan Lain Sepakat Di Berkat Di Forum Sepakat Untuk Ya Kalau Besok Harus Mulai Dari Liga Kasta Terendah Yang Menteri Lagi Yang Yang Menteri Punya Kita Terakhir Udah Sejam Kalau Seandainya Daru Ketemu Dengan Marco Apa Yang Kamu Ngomongin Ke Marco Sini Coba Ngomongin Pak Marco Angel Banget Menghindari Presiko Hukum Aku Tanya Ke Dia Karena Dia Lawyer Nanti Ke Kamu Lain Lain Ini Dilematis Karena Disi Lain Aku Kesadaran Itu Ketika Aku Neng Sporter Aku Harus Mencerabut Aku Harus Harus Aku Disi Supporter Ini Dilematis Anda Diundang Ketemu Dengan Marco Tapi itu Marco Di kamera Oke Mas Daru Mau ngomong Apa Dengan Saya Ya itu Tadi Yang Saya Sampaikan Pak Marco Pak Marco Bapak Baik Tapi Tidak Di PSS Itu Sebaiknya Tidak Di PSS Bukan Sebaiknya Jangan Di PSS Diksi Saya Jelas Saya Pilih Itu Tadi Bapak Baik Tapi Tidak Di PSS Sleman Kamu Seandainya Sama Arthur Apa Kamu Dejan Dan Arthur Mana Di Kamera Kamera Mana Itu Apa Itu Kameranya Itu Ya Oke Ya itu Dejan Dan Arthur Sejuta Kata Magian Of course Kamu Kasih Maksimum Tapi Maksimumu Itu Belum Cukup Kalau Untuk Arthur Ya Boleh Kita Main-main Bola Suri-suri Aja Pake Bola Plastik Karena Kalau Bola Yang Serius Wah Jauh Kamu Masih Jauh Belajar Lagi Oke Sim Terima Kasih Mas Tangguas Dan Terima Kasih Darul Semoga Perjuangannya Enggak Panjang-panjang Angmat Supaya Enggak Terlalu Menyita Energi Dan PSS Reman Bisa Kembali Kitohnya Bermain Dengan Dukungan Penuh Dari Penonton Supporter Yang Menghidupi Mereka Meniupkan Nafas Yang Penuh Semangat Dan Bagi Siapapun Pihak Yang Tidak Terima Dengan Acara Ini Silahkan Menghubungi Mojo Kalau Mau Dikonfrontasi Atau Mau Diwawancara Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Konfrontasi Apa Konfirmasi 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 Ketemu Konfirmasi Konfirmasi Konfirmasi